Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Nadya Sada Saya dari kelas biologi di semester 4 Di video kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Proses terjadinya Siklus hidrologi Jadi Hidrologi ini Merupakan bidang ilmu Yang berkaitan dengan Siklus air Sering disebut juga Siklus air Bagaimana proses terjadinya Saya akan Melampirkan gambar di atas Gambar di atas ini Merupakan Gambar dari siklus hidrologi Teman-teman Melihat ada gambar matahari kan di atas Kira-kira Matahari ini berperan sebagai apa ya Dalam siklus ini Jadi teman-teman Siklus hidrologi ini Sangat membutuhkan matahari Karena matahari ini merupakan Sumber Dari Sumber energi Untuk mendorong Proses terjadinya Siklus hidrologi Kemudian Kemudian Akan terjadilah Pemanasan air Yang mengakibatkan Air ini menguap Dan juga Es Dan juga salju ini Akan menyuglim Dan menjadi Uap air Kemudian Terjadilah Proses yang dinamakan Evapotranspirasi air Dari tanaman Dan juga Menguap dari tanah Yang akan menambah Jumlah air Untuk masuk ke atmosfer Setelah air Air yang sebelumnya itu Menguap jadi Uap air Selanjutnya Arus udara ini Akan naik Dan mengambil Uap air Agar Bergerak naik Masuk ke Sampai ke Atmosfer Selanjutnya Ada Proses Presipitasi Dimana Terjadinya Uap air ini Jatuh Jatuh Sebagai Salju Atau Hail Atau Slit Dan juga Ada yang Berakumulasi Sebagai S dan juga Gletser Yang dapat Menyimpan air Ribuan tahun Lamanya Kemudian Air ini Akan mengalir Di atas tanah Di atas tanah Ini akan mengalir Airnya Sebagai Limpasan Permukaan Setelah itu Limpasan Akan masuk Akan masuk Ke sungai Atau Masuk ke Gol Atau Masuk ke Kali Atau Masuk ke Limbah Dan juga Yang lain-lainnya Semua aliran Itu bergerak Menuju Lautan besar Lautan luas Tetapi Tidak semua Limpasan Mengalir ke Sungai Sebelum Mengalir ke Sungai ini Ada beberapa Yang Banyak Yang Meresap Kedalam Tanah Sebagai Infiltrasi Infiltrat Ini Air Jauh Air ini Akan jatuh Kedalam Tanah Dan juga Mengisi Ulang Aquifer Aquifer Kemudian Air kembali Ke Laut Seperti itu Teman-teman Penjelasannya Semoga Dapat Dipahami Terima kasih Teman-teman Yang sudah menonton Video ini Dari awal Hingga Akhir Semoga Dapat dipahami Dan tetap Jaga kesehatan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah